Tidak ada youtuber gagal, yang ada adalah youtuber berhenti upload konsisten kuncinya Kotaro Kreative Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreative Masih bareng sama saya Bawan Kotaro Dan di video kali ini kita bakal share bagaimana caranya untuk bisa konsisten upload di Youtube Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Cara bisa konsisten upload di Youtube teman-teman Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang punya ide yang bagus, punya cara yang bagus Tapi susah untuk konsisten, kalian tepat sekali mengklik video ini teman-teman ya Strategi, ini yang kalian perlu harus kalian pelajari Strategi supaya bisa konsisten upload video Ya, strategi supaya bisa konsisten upload video teman-teman Yang pertama, ini adalah lakukan yang paling mudah dan murah Lakukan yang paling mudah dan lakukan yang paling murah Atau mungkin bahkan gratis Jadi tujuannya adalah supaya tidak jadi beban teman-teman Oke Supaya bisa diulang berkali-kali teman-teman ya Jadi kalau misalnya sesuatu hal yang menjadi beban Itu akan susah diulang berkali-kali Sedangkan konsisten itu adalah melakukan hal yang sama berulang kali Konsisten, berulang-ulang kali, diulangi lagi, diulangi lagi Dengan melakukan yang paling mudah dan yang paling murah Dan tidak ada beban Teman-teman akan bisa fast moving Bisa bergerak dengan cepat Dengan gesit Bahkan upload setiap hari pun kalian bisa Seperti yang saya lakukan sekarang ini teman-teman ya Kemudian yang berikutnya Kalau misalnya pengen bisa konsisten upload video di Youtube Paksa diri kalian Supaya upload rutin selama 7 kali Terserah 7 kali itu dalam artian dalam sehari sekali 2 hari sekali Seminggu 2 kali Yang penting 7 kali 7 video pertama itu menentukan konsisten kalian teman-teman Kalau kalian sudah melewati 7 video Dengan rutin ya Dengan catatan yang disiplin Dengan rutin Dengan mindset yang benar Otomatis akan membentuk sebuah habit Karena ketika kita melakukan sebuah sesuatu hal Untuk awal Pasti kita akan merasa asing dengan hal itu Untuk teman-teman yang gak pernah bikin video Youtube Dan untuk pemula banget Pasti akan merasa asing Dengan upload Youtube Dengan rutinitas bikin video Kemudian edit video Itu akan susah sekali teman-teman Jadi yang harus dilakukan adalah Membentuk sebuah habit Habit itu adalah sebuah kebiasaan Yang muncul secara refleks di dalam diri kita Contoh Contoh ketika kita Makan Meskipun Lampu mati Tidak mungkin makanan yang kita makan Masuk ke lubang yang lain Pasti tetap masuk di mulut kita Meskipun dalam keadaan gelap Why? Kenapa? Karena itu adalah sebuah habit Karena kita makan Makanan itu sudah lebih dari 7 kali Sudah berjuta-juta kali ya Jadi seperti itu teman-teman Lakukanlah selama 7 kali Upload 7 video Upload 7 video pertama Secara disiplin Secara rutin Secara terjatuh lah Katakanlah seperti itu Itu akan bisa membentuk habit kalian Contoh Misalnya kalian membentuk habit kalian Misalnya pengen upload setiap hari Yang harus kalian lakukan adalah Upload 7 video setiap hari Selama 7 hari Paksa diri kalian Setelah hari ketujuh Upload ke delapan Kalian akan Merasa aneh Kalau misalnya Tidak upload setiap hari Kalau misalnya teman-teman Pengen upload 2 kali dalam seminggu Upload 2 kali dalam seminggu Sampai 7 video Di video yang ke delapan Teman-teman akan merasa aneh Kalau misalnya tidak upload lagi Itu membentuk habit teman-teman Secara otomatis Kalian akan konsisten dengan sendirinya Oke Yang berikutnya adalah Mood bukan dicari Tapi Mood bukan dicari Dan ditunggu Tapi diciptakan Seringkali mood menjadi alasan Alasan mood tidak keluar lah Alasan inilah Alasan itulah Alasan ah nonton video dulu ah Ah main game dulu ah Itu yang membuat teman-teman Membuang-buang waktu Dan membuang-buang energi Oke Jadi teman-teman Masukkan ke dalam mindset kalian Bahwasannya mood Itu bukan dicari Bukan ditunggu Tapi diciptakan teman-teman Bagaimana kita bisa menciptakan mood kita Yang berikutnya adalah Lebih banyak bikin video Bukan nonton video di youtube Jadi mulai dari sekarang Kalian harus membentuk sebuah kebiasaan Untuk nonton di youtube Atau membuat Video di youtube Banyakin bikin videonya Daripada nonton video di youtube Teman-teman Karena saya tahu selama ini teman-teman Kalian bisa nonton 10 Sampai 20 video Dan kalian hanya bisa memproduksi Satu video saja Bagaimana kalau dibalik Kalian produksi 10 video Dan Nonton satu video saja Oke Yang berikutnya Beternak atau bertani Bukan berburu Dalam artian Untuk konsisten di youtube Kalian harus punya mindset Karena mindset membangun Mindset bertani Farming Bukan berburu Kenapa orang tidak bisa konsisten Kenapa orang Bukan gagal di youtube Tapi berhenti upload di youtube Karena inginnya berburu Berburu Seribu subscriber Berburu Empat ribu jam tayang Sebenarnya bukan itu intinya teman-teman ya Bagaimana caranya kita Setelah dapat seribu subscriber Kita farming Kita beternak Ya Filosofi beternak atau bertani Itu adalah merawat Menyiram Sebelum kita panen Teman-teman ya Jadi kalau berburu Sekali tembak Shoot Langsung Dapat Setelah itu kita cari lagi Oke Mindset harus ditanamkan Dari sekarang Beternak atau bertani Farming Bisa dikatakan seperti itu Bukan berburu Teman-teman Oke Yang berikutnya adalah Tanamkan mindset Ini yang harus ditanamkan Ke mindset teman-teman Untuk Kalau misalnya Pengen konsisten Sukses konsisten di youtube Tidak ada youtuber gagal Yang ada adalah youtuber berhenti upload Teman-teman Tidak ada Kalau misalnya ada yang bilang Ah youtuber gagal Tidak ada Itu bukan gagal Dia itu berhenti upload Oke Tidak ada gagal Yang ada adalah Youtuber berhenti upload Alright Cara sukses di youtube adalah Cuman satu Upload video di youtube Udah Itu sebenarnya Sehebat apapun kalian Sehebat apapun pengetahuan SEO kalian Sehebat apapun pengetahuan Tentang algoritma kalian Sehebat apapun Kalian bikin video Ide Konsep Dan lain sebagainya Percuma kalau misalnya teman-teman Tidak pernah upload Kunci sukses di youtube adalah Upload video Alright Kemudian Jangan mengejar Berapa banyak subscriber Dan viewers Tapi seberapa banyak Upload Dan seberapa manfaat Video Untuk penonton Jadi teman-teman Selama ini hanya berpikir Bagaimana caranya untuk mendapatkan Subscriber Bagaimana caranya mendapatkan Viewers Sebanyak-banyaknya Bagaimana kalau misalnya Dibalik teman-teman Semakin kalian kejar Viewers Semakin kalian kejar Subscriber Itu akan semakin susah Semakin kalian Kejar Seribu jam tayang Semakin kalian kejar Empat ribu jam tayang Maksudnya Dan semakin kalian kejar Seribu subscriber Itu akan semakin susah Dan akan semakin menjauh Tapi Kalau polanya dibalik Seberapa banyak upload Jadi tanyakan sama diri kalian Targetnya bukan seribu subscriber Bukan patribu jam tayang Tapi bagaimana kita bisa mengupload Seribu video Entah dalam satu tahun Entah dalam enam bulan Entah dalam tiga bulan Dan lain sebagainya Oke Dan kita selalu evaluasi Ketika upload video Selalu evaluasi Kira-kira manfaat dari video ini apa Kira-kira Kelemahan dari video Yang kita upload itu apa Apa yang harus diperbarui Dari situ kita menemukan Pola-pola baru Nah dari situ kita akan Berkembang Bertumbuh Dan maju Dan itu baru namanya Sukses teman-teman Oke Yang berikutnya adalah Orang hebat Adalah Bukan berapa banyak Subscriber Dan viewersnya Tapi seberapa konsisten Kita dalam kondisi apapun Alright Jadi seberapa Banyak subscriber kalian Seberapa banyak Berapapun Banyaknya viewers kalian Tapi kalian Kalau tidak konsisten Semuanya akan percuma Teman-teman Meskipun subscriber kalian Nol Viewers kalian Nol Tapi kalian konsisten Seribu persen Otomatis Semuanya akan berbalik Semuanya Keadaan akan berbalik Angka itu Akan bertumbuh Dan berkembang Alright Kemudian Yang terakhir Nggak penting Kita ini siapa Ada yang bilang Bahwasannya Oh kita bukan artis Makanya susah Oh kita bukan Public figure Makanya susah Nggak penting Kita siapa Teman-teman Tapi yang paling penting Adalah Kita mau kemana Oke Jadi lupakan Kata-kata Kita bukan artis Lupakan Kata-kata Kita bukan Public figure Nggak penting Artis itu Sebelumnya Juga bukan siapa-siapa Youtuber sukses sekarang Juga bukan siapa-siapa Atta Halilintar Dulunya bukan siapa-siapa Seperti kita Jadi jangan dilihat Dari hasilnya Tapi Lihatlah sebuah prosesnya Sekali lagi Nggak penting Kita siapa Tapi yang penting Kita mau kemana Thank you very much For watching Embawan Kotaro Jangan lupa belajar Karena hidup Untuk belajar Bye Bye